Halo Assalamualaikum jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV di video kali ini Mama akan membuat keripik bawang ya Nah disini sudah punya tepung terigu yang protein rendah sebanyak 600 gram lalu kita tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir 1 setengah sendok teh garam 1 setengah sendok teh kaldu ayam dan 1 sendok teh merica kita campur aja ya ini memang cepat-cepat supaya tidak terlalu panjang durasi videonya Nah kita campur seperti ini agak banyak memang buatnya nah setelah tercampur untuk mumbu tambahannya di sini ada tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih 1 sendok teh ketumbar 2 butir kemiri yang sudah disangrai ya kemiri sama ketumbarnya ini kita masukkan nanti dicampur bersama air ya ada daun seledri secukupnya disesuaikan dengan selera bunda Oke kita campur daun seledri dan bumbu tadi nanti bumbunya akan larut dengan air ya tambahkan satu butir telur ini opsional kalau misalkan bumbu tidak mau menambahkan tulur boleh ya kita kocok dulu supaya tersampur rata kita masukkan di sini mama punya margarin dan minyak goreng dicampur margarinnya ada dua sendok makan dan satu dari sendok makan minyak goreng ya atau minyak sayur kita masukkan seperti ini supaya nanti renyah kulit Hai pangsit apa namanya gripik pelangnya kita campur Oke kita tambahkan air di sini airnya sedikit-sedikit saja ya Bunda ya jangan langsung aja di kamreskan ke dalam terigu nanti terlalu lembek kita tambahkan sedikit-sedikit disini airnya mama sediakan 250 miliar tapi nanti tidak akan memakai semua dilihat saja nanti seberapa menyerap si airnya itu ya kita campur ini lebih baik menggunakan tangan ya memang campur aja sebentar kita tambahkan lagi airnya sedikit-sedikit nah setelah diadon dicampur-campur ini hasilnya seperti ini ya ini kalau sudah tidak menempel di tangan itu berarti sudah matang adonannya sudah siap maksud memakaikan matangnya sudah sempurna seperti ini sudah tidak nempel-nempel di wadah dan di tangan itu berarti sudah siap kita buat keripik bawangnya nah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu beberapa menit saja oke siapkan alas seperti ini ya alas silikon yang tidak menempel dan ini bahannya sudah siap kita ambil sebagian bahan jangan lupa kita siapkan nampan yang sudah ditaburi dengan tepung tepung terigu maksud nama nah ini kita simpan di sini lalu kita tutup dengan plastik nah sekarang kita menekan membuat tipis ya silahannya dipipihkan sesuai selera aja ya untuk ketebalannya tapi lebih lebih tipis lebih bagus ya nah seperti ini kalau sudah pipis seperti ini dipotong ya disesuaikan dengan selera nah ini mama pakai pisau gargaji yang biasa digunakan untuk memotong kentang ya nah ini mama tidak terlalu besar juga memotongnya seukuran sesuka mama aja ya kalau misalkan lo agak lebar silahkan tapi ini untuk supaya muat di toklis yang kecil jadi mama bentuknya kecil-kecil seperti ini disesuaikan dengan selera bundanya oke ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ini kalau yang kecil gini kita buat serum seperti ini ya seperti ini seperti ini nah ini bisa langsung digoreng ya Bunnya nah ini sudah dapat banyak ya langsung kita menggorengnya supaya tidak terlalu menempel ini sudah mama taburi dengan tepung kerigu tadi ya oke lanjut menggorengnya nah ini siapkan minyak goreng secukupnya nyalakan api kompornya jangan terlalu besar ya Bunda ya tapi ke sedang ke cenderung kecil ya supaya tidak cepat gosong lalu kita masukkan Hai yang coba kita potong-potong tadi Hai krepik bawangnya hai 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 oke nah kalau sudah setelah menggunakan wajib kita agak balik ya supaya tidak gosong supaya kuningnya itu merata nah ini dia resep kali ini keripik bawang alhamidah tv silahkan bunda dicoba resepnya ya ini mama nggak pernah gagal bikin keripik ini keripik bawang ya crispy sekali kriuk terlihat tampak-nampaknya enak sekali silahkan di coba resepnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye yeah you 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 Terima kasih.